Kita awali dari hasil BRI Liga 1. Arema FC berhasil mengalahkan Dewa United di Stadion Iwayandipta. Dengan skor 2-1. Pertandingan tersebut diwarnai 2 penalti dan 2 kartu merah untuk pemain Dewa United, Egi Maulana dan Ahmad Rosadi. Gol kemenangan Arema FC dicetak oleh Gustavo Almeida dan Dedik Setiawan. Sementara Dewa United disumbang oleh penalti, Alex Martin. Kemenangan ini belum mampu membawa Arema keluar dari zona degradasi. Borneo FC terlalu perkasa bagi Persik Kediri. Bermain di Stadion Segiri Samarinda. Borneo FC berhasil menang dengan skor 3-0, melalui hat-trick Felipe Cadenaszi. Kemenangan ini membuat Borneo kedinginan di puncak kelasemen. Di pertandingan lain Bayangkara FC ditahan imbang PSIS Semarang dengan skor 1-1. Mati Mayer dan Paolo Gali mencetak gol di laga ini. Bali United mencuri kemenangan di markas Super Alang Jawa, PSS Leman di Mago Harjo. Gol tunggal Mohamad Rashid mengantarkan Serdadu Tridatu meraih 3 poin. Macan Kemayoran, Persija Jakarta akhirnya berbuka kemenangan setelah sulit mendapatkan kemenangan. Berhadapan dengan PSM Makassar, Juku Eja tumbang dengan skor 3-2. Persija mampu menang di laga ini berkat sepasang gol dari Witan Sulaiman dan satu gol dari Riomad Sumur A. Sementara PSM mampu memperkecil kedudukan berkat gol Safruddin Tahar dan Viktor Mansara. Dengan kemenangan ini, Persija naik ke peringkat 9, sedang PSM terpuruk di posisi 13. Presiden Madura United, Ahsanul Kosasi terlibat kasus korupsi. Ahsanul Kosasi ditahan Kejaksaan Agung, Kejagung, di kasus dugaan korupsi proyek Menara Base Transiver Station, BTS, 4G. Didi duga Kosasi menerima suap sebesar Rp40 miliar. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Tim penyidik Kejagung telah memanggil saudara Aki selaku saksi dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sebesar kurang lebih Rp40 miliar yang diduga terkait dengan jabatan, ujar Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Kejagung, Kuntadi dalam Jumpa Pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat, 3 November 2023. Mengenai hal itu, menir Madura United Umar Wajidin buka suara. Klub berjuluk Laskar Sapa Kerap enggan mencampur adukan urusan di luar sepak bola dengan kondisi tim. Madura United memang tampil buruk dalam sejumlah pertandingan terakhir. Dari enam laga pamungkas, mereka hanya mampu meraih satu kemenangan, dua imbang, dan menderita tiga laga. STI mengumumkan 27 pemain yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Pada 16 November ini Timnas Indonesia akan bentrok dengan Irak di Stadion Internasional Basra dan lima hari kemudian, 21 November, menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial. Dari 27 pemain yang dipanggil tak ada nama Stefano Lilipali dalam daftar pemain yang dipanggil. Ini cukup mengejutkan sebab Lilipali sedang membara. Pemain berdarah Belanda ini tampil begitu garang di Liga 1 2023. Sejauh ini Lilipali sudah mengoleksi sembilan gol dan enam asis. Musim ini, Lilipali sudah dua kali mendapat gelar Man of the Match Liga 1, yakni pada Juli dan September. Ia pun berpotensi kembali mendapat gelar serupa karena performanya bulan lalu. Namun dengan prestasinya tersebut belum bisa membuka mata ST untuk memanggilnya. Sementara itu Timnas U17 yang akan berlaga di kejuaraan Piala Dunia. Resmi mengumumkan 21 pemain yang akan menghadapi ketatnya persaingan. Skuad final Indonesia diumumkan PSSI pada Rabu, 1 November 2023, pagi, waktu Indonesia Barat. Ada lima pemain yang dicorek dari sebelumnya berkekuatan 26 pemain. Keputusan menetapkan skuad final ini dilakukan seiring dengan semakin dekatnya Piala Dunia U17. Indonesia yang masuk grup A akan melawan Ekuador pada laga pertama di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, 10 November. Sang pelatih, Bima Sakti yakin bisa berbuat banyak dengan skuad yang ada di timnya. Empat negara peserta Piala Dunia U17 sudah tiba di Indonesia. Keempat negara tersebut adalah Timnas U17 Amerika Serikat, Timnas U17 Meksiko, Timnas U17 Kanada dan Timnas U17 Jepang, dan Argentina U17. Keempat negara melakukan latihan di Pantai Purnama Bali. Dan berlatih di Bali United Training Center. Menurut Yabes Tanuri, keterbatasan menampung kontestan tidak lepas dari kesediaan lapangan latihan yang sudah siap pakai ditambah jadwal pemakaian dengan skuad Bali United. Pemain keturunan Indonesia, Justin Hubner dikabarkan kembali melanjutkan proses naturalisasi. Kabar tersebut diungkapkan oleh Erik Thohir melalui akun Instagram pribadinya, Jumat, 3 November 2023. Justin Hubner tidak perlu menjalani rangkaian urusan naturalisasi dari awal. Kini Justin Hubner tengah menunggu surat keputusan Presiden, kepres, diterbitkan. Setelah itu, baru diambil sumpah warga negara Indonesia. Sebetulnya naturalisasi Hubner berbarengan dengan Ivar Jenner dan Rafael Strurik. Hubner, Jenner dan Rafael Strurik diproyeksikan untuk Timnas U20 yang akan berlaga di Piala Dunia U20. Tapi gagal digelar. Erik Thohir berharap kehadiran Justin Hubner bisa menjadi kekuatan tambahan bagi Timnas Indonesia. Terutama di posisi pertahanan. 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 Terima kasih telah menonton!